Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube ku resep erisa Di video kali ini aku mau bikin makanan tradisional Bikinnya mudah, bahan-bahannya juga sangat ekonomis Dijamin ini rasanya sangat enak banget Manis dan juga sangat gurih Bagi yang penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Yuk tonton videoku sampai selesai Bagi yang belum subscribe, boleh dong subscribe Dan tak lupa tekan loncengnya ya Bantu channel ku agar semakin bergembang Terima kasih, langsung aja kita ke cara membuat Langkah pertama, siapkan wadah, wajan atau wok Masukkan 1 kg singkong yang sudah aku kupas Dan sudah aku cuci bersih Untuk singkongnya usahakan yang kualitas terbaik ya bun Untuk selanjutnya kita tambahkan air Masukkan 1 helai daun pandan Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata Baru kemudian kita nyalakan kompor ke api sedang Tutup sampai airnya menyusut Boleh juga sesekali kita aduk supaya bawahnya tidak gosong Kemudian kita tutup kembali Kita tunggu hingga airnya agak menyusut Nah oke ini airnya sudah menyusut Kita aduk-aduk sebentar Supaya airnya tercampur merata Baru kemudian kita masukkan gula pasir Masukkan juga garam Selanjutnya kita aduk-aduk kembali sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian bisa kita tutup kembali Tunggu hingga airnya menyusut dan berkurang Nah oke ini sudah berkurang Bisa kita lihat untuk singkongnya Benar-benar merekah Dan sangat empuk dan juga gempi Supaya hasilnya menjadi bagus dan juga enak Ini sedikit tips dari saya Bagaimana cara memilih singkong yang baik Jika dicium dari aroma pada saat singkong mentahnya Tidak berbau langu atau buki Dan selanjutnya kita tutup kembali dan matikan kompor Supaya nanti singkongnya tambah gempi ya bun Untuk tahap selanjutnya akan kita buat kuah santan terlebih dahulu Masukkan 2 saset santan instan Selanjutnya masukkan air putih 1 sendok makan tepung maizena Masukkan juga 1 sendok makan tepung beras Setengah sendok teh garam Lalu tambahkan 1 saset vanili bubuk Ini opsional ya bun Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata Setelah tercampur rata Bisa kita masukkan 1 helai daun pandan Yang sudah aku simpulkan Aduk-aduk kembali Kemudian kita nyalakan kompor Kita masak menggunakan api sedang Untuk santan Diaduk terus ya bun Jangan ditinggal-tinggal Tunggu hingga mendidih Nah oke ini sudah mendidih Kemudian kita diamkan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan wadah Atau mica seperti ini Sesuai selera bunda aja Masukkan singkong tadi Yang sudah kita masak Tuang secukupnya Kemudian lakukan hingga semuanya selesai Nah selanjutnya akan kita beri topping Untuk topping Untuk topping sesuai selera aja ya bun Disini aku beri topping Keju parut Boleh juga bunda beri topping Coklat chip Pokoknya sesuai selera bunda aja ya Lakukan hingga semuanya selesai Nah oke ini dia hasilnya bun Singkong tailanya Sangat cantik Dengan kemasan sangat menarik Jika bunda mau dijual Bisa kita tutup Kemudian kita taruh stiker terima kasih Seperti ini Nah hasilnya sangat cantik ya bun Lalu diatasnya Bisa kita beri santan Seperti ini Nah bagaimana Sangat mudah ya bun Cara membuatnya Singkong Thailand ini Rasanya sangat enak banget Kuri Dan juga manisnya pas Ditambah dengan taburan keju Oh ya bun Hampir saja lupa Untuk resep selengkapnya Sudah aku taruh di kolom deskripsi Sekarang akan kita coba Terlebih dahulu Bagaimana rasanya Kita tuangkan dulu ya bun Wah santannya Makanan tradisional ini Sangat cocok juga Untuk dijadikan Makanan Untuk acara Kumpul dengan keluarga ya bun Akan kita coba Bismillahirrohmanirrohim Beneran Ini rasanya sangat enak banget ya bun Apalagi dimakan Di waktu musim hujan Seperti ini Semoga resep dari saya Bermanfaat Selamat mencoba Dan semoga sukses Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di resep erisa Selanjutnya